Dalam nama Tuhan Yesus berkotbah Puji Tuhan atas penyertaan Tuhan Sehingga pada hari ini saya ada kesempatan disini Untuk sama-sama berkebaktian disini Semoga roh Tuhan memimpin kita Sehingga kita dapat diberikan bantuan Dalam hal kerohanian kita Dan melalui kebaktian pada hari ini Kita pun dapat diperbaharui dalam kerohanian kita Pada pagi hari ini saya akan memberikan sharing Dengan judul kita adalah anak Tuhan Kita lihat dulu di Roma pasal 4 Roma 14 ayat 7 sampai 8 Roma 14 ayat 7 dan 8 Sebab tidak ada seorang pun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri 8 sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan Dan jika kita mati kita mati untuk Tuhan Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan Di sini dikatakan Kita adalah milik Tuhan Dalam kehidupan manusia Jika kita tidak hidup maka kita mati Itu adalah fenomena yang nyata yang natural di dalam hidup Itu adalah fenomena yang nyata yang natural di dalam hidup Mengapa kita adalah milik Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib demi kita. Tuhan Yesus menggunakan nyawanya untuk menggantikan nyawa kita. Karena upah dosa adalah maut. Dan setiap manusia itu hidup di dalam dosa Adam. Jadi sebenarnya setiap manusia itu mati di dalam dosa. Tapi saat ini Yesus yang tidak berdosa, mati menggantikan kita di atas kayu salib. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus, akhirnya kita bisa menjadi hidup. Sekarang kita bisa hidup dan memiliki hidup rohani. Itu karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita mati. Jadi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang Tuhan berikan sekali lagi demi kita. Karena itulah. Entah kita hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Jika kita lihat dari poin of view yang lain. Dulunya kita adalah milik setan. Tidak mempunyai pengharapan. Dan nantinya kita akan mengalami kematian kedua. Yaitu masuk ke dalam api neraka. Itu adalah artinya kita milik setan. Tapi sekarang kita menjadi milik Tuhan. Dan nantinya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Itu adalah lokasi atau tempat yang berbeda dengan yang orang-orang pada umumnya akan pergi. Orang dunia pada umumnya akan datang kepada penghakiman kekal. Tapi kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi betapa penuh anugerahnya kita sebagai orang milik Tuhan. Begitu mulianya. Karena itu, Paulus mengingatkan kita di sini. Entah kita mati, entah kita hidup. Kita tetap adalah milik Tuhan. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan sekali lagi untuk kita. Jadi kita harus terus berada di dalam anugerah ini. Memang betul kita adalah orang milik Tuhan. Tapi kita harus menjadi orang milik Tuhan yang sesungguhnya. Tidak boleh hanya numpang nama, numpang status. Jangan kita namanya saja milik Tuhan, tapi sesungguhnya kita bukan milik Tuhan. Kalau kita kenyataannya bukan milik Tuhan, ya pada ujungnya kita memang bukan milik Tuhan. Jadi sekarang kita sudah layak mendapatkan title bahwa kita milik Tuhan. Maka dalam kerohanian kita pun kita harus mengejar untuk bisa sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan. Barulah milik Tuhan yang status seperti ini ada nilainya. Karena itu kita sering bilang, oh orang Kristen itu harus ada penyempurnaan rohani. Apa sih tujuannya penyempurnaan rohani? Bukan hanya saja, oh menyempurnakan rohani kita supaya lebih baik daripada orang dunia yang lain. Tapi kita harus menyempurnakan diri kita pribadi, supaya kita layak menjadi milik Tuhan. Itulah yang Paulus juga ingatkan kita melalui dua ayat ini. Kita sudah memiliki predikat kita milik Tuhan. Nah bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan? Melalui dua ayat ini, Paulus menyatakan dua hal. Yang pertama di ayat delapan. Yang pertama. Dia bilang, kalau kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Jika kita ingin menjadi orang milik Tuhan, maka kita harus hidup untuk Tuhan. Hal yang kedua. Yaitu pada ayat delapan, bagian tengah-tengah. Dia bilang, jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi kita menjadi milik Tuhan, artinya kita harus mati untuk Tuhan. Ini adalah dua hal besar yang harus kita miliki atau harus kita lakukan supaya menjadi milik Tuhan. Jika kita hidup, kita harus hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita mati, juga harus mati untuk Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, kita akan membahas dua hal ini. Semoga roh kudus menuntun kita. Supaya kita benar-benar bisa sungguh mengerti apa yang Paulus ingin ungkapkan melalui dua ayat ini. Juga membuat kita memahami bagaimana sesungguhnya untuk hidup untuk Yesus dan mati untuk Yesus. Kita bahas dulu hal pertama. Yaitu untuk hidup untuk Tuhan. Apa itu hidup untuk Tuhan? Gampangnya, artinya kita harus fokus mengejar atau mencari tahu kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Gampangnya itu adalah peraturan Tuhan. Nah, kebenaran Tuhan dan perintah Tuhan itu bagaimana? Bisa dibilang, oh, itu ada di dalam Alkitab. Tapi detailnya juga adalah hal-hal yang Tuhan ingin kita taati. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, itu adalah orang yang hidup dengan mengikuti kebenaran Tuhan. Kita sering berkebaktian. Kita sering melakukan pelayanan. Kita sering dapak. Juga sering berdoa. Bahkan sering persembahan. Hal-hal ini adalah hal kegiatan kerohanian yang penting. Tapi hal ini tidak lebih baik daripada kita mentaati perintah Tuhan. Jadi Samuel berkata Tuhan. Jadi Samuel berkata kepada Raja Saul. Bahwa mengikuti perintah Tuhan itu lebih penting daripada korban sembelihan. Jadi taat juga melebihi dari lemak-lemak korban sembelihan. Jika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu tentu saja adalah hal yang baik. Tapi itu masih kurang dibandingkan kita mentaati dan mengikuti semua perintah Tuhan. Itu seperti kita saat ini mengikuti ibadah. Kita datang untuk berdoa. Persembahan. 来做圣工. Pelayanan. Hal-hal ini itu bisa kita umpamakan sebagai lemak-lemak korban sembelihan. Tapi itu tidak melebihi dari mentaati perintah Tuhan. Kalau orang mengikuti perintah Tuhan, mereka pasti melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang tadi disebutkan. Tapi orang yang melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang tadi belum tentu mereka adalah orang yang taat pada perintah Tuhan. Saul pun mempersembahkan korban. Tapi dia adalah raja yang tidak mentaati perintah Tuhan. Sehingga akhirnya status raja dia pun hilang. Jadi artinya lemak-lemak persembahan itu pun harus ada nilainya. Kenapa? Karena kita mentaati perintah Tuhan. Sehingga apa yang kita persembahkan lemak-lemak itu ada nilainya. Jadi Paulus mengatakan jika kita hidup, kita harus hidup untuk Tuhan. Artinya dalam kehidupan kita, kita harus menunjukkan kebenaran firman Tuhan. Paulus pun bilang kepada jemaat-jemaat itu, Kita harus membuat agar orang lain itu melihat Yesus di dalam hidup kita sehingga nama Yesus itu yang dibesarkan. Itulah hidup untuk Tuhan. Kalau kita berbicara kepada teman kita, Saya adalah seorang Kristen. Tapi kemudian teman kamu berbicara, Saya tidak melihat itu. Kalau ada orang yang berbicara kepada kamu, Apakah kamu orang Kristen? Tapi kemudian kita bilang, Saya kan tidak pernah bilang kepada kamu, kok kamu bisa tahu? Tapi karena dia bisa melihat bahwa Dalam kehidupanmu sehari-hari, kamu menunjukkan seorang Kristen. Itulah perbedaan dari apakah kita mengikuti perintah Tuhan, Apakah kita menghidupi kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi orang yang hidup demi Tuhan, Itu harus menghidupkan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Harus mendengarkan perintah Tuhan. Harus bertindak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dengan begitu, apa yang kita persembahkan adalah nilainya. Karena kita hidup untuk Tuhan. Kehendak Tuhan juga adalah pengaturan Tuhan. Jadi dalam Alkitab mengatakan, Kita lihat 1 Thessalonica 5, Ayat 18 Mengucap syukurlah dalam segala hal, Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini Paulus mengatakan, Dalam segala hal kita harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena biasanya yang kita hadapi, Itu bukan selalu yang kita inginkan. Kadang-kadang malah sebuah hal yang kita anggap kecelakaan. Kadang-kadang itu penyakit. Kadang-kadang banyak sekali kecelakaan, musibah. Tapi itulah yang dikatakan dalam segala hal. Bukan hanya dalam keadaan yang kita inginkan, Bukan hanya dalam kehidupan yang kita inginkan. Tentu saja, Kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, Kita harus bersyukur. Tapi kalau kita mengalami atau menghadapi hal-hal yang belum pernah kita pikirkan, Atau bahkan yang kita tidak inginkan, Paulus berkata, Entah itu yang kamu inginkan atau yang tidak kamu inginkan, Dalam segala hal harus bersyukur. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi entah itu adalah yang kita inginkan, Atau yang tidak kita inginkan, Itu semua adalah kehendak Tuhan. Nah,一个为耶稣活的人, Orang yang hidup untuk Tuhan, Itu harus fokus mencari apa kehendak Tuhan. Jadi Paulus berkata, Karena itulah Paulus mengatakan, Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jika ada orang lain yang mengatakan hal ini, Mungkin kita anggap, Sepertinya kata-kata ini tuh kurang kuat gitu. Tapi ini dikatakan oleh Paulus, Dan Paulus sangat layak untuk mengatakan hal ini. Paulus itu dia mengabarkan Injil untuk Tuhan, Dan dia sudah melakukan banyak sekali pelayanan. Dia juga bisa menyembuhkan, Dia bisa mengusir setan. Bahkan juga Tuhan berikan kuasa padanya, Untuk dapat membangkitkan orang mati. Itu dapat kita lihat, Bahwa Tuhan beserta dengan pelayanan dia. Dan dia juga adalah orang yang sangat setia dalam pelayanannya. Tapi sangat sayang sekali, Dia mengalami hal yang sangat menyedihkan. Dikatakan bahwa ada duri di dalam dagingnya. Dan mengenai duri ini, Dia sudah berdoa pada Tuhan sebanyak tiga kali. Tapi kita juga tahu apa ujungnya. Duri ini tidak hilang, Walaupun Paulus sudah berdoa. Sepanjang hidupnya, Duri ini tetap menempel pada tubuhnya. Hingga sampai ia meninggal. Dia mengenai hal ini, Ia berdoa pada Yesus sebanyak tiga kali. Tapi Tuhan hanya mengatakan dua kalimat. Kalimat pertama, Kasi karunia ku cukup bagimu. Yang kedua, Kuasaku nyata dalam kelemahan seseorang. Apa arti dua kalimat ini? Itu adalah kehendak Tuhan. Dalam permukaan, Kita lihat bahwa itu adalah duri yang dimiliki Paulus, Dan itu menyakitkan. Tapi dalam sisi kehendak Tuhan, Kita bisa lihat bahwa inilah, Ini adalah hal yang Tuhan berikan kepada Paulus untuk melindunginya. Ketika Paulus melakukan muzizat, Sangat memungkinkan bahwa Paulus ini akan sombong. Oh, orang lain tidak bisa, Tapi aku bisa. Orang lain tidak bisa mengusir satan, Aku bisa. Aku bahkan bisa membangkitkan orang mati. Ada hal apa yang aku sebagai Paulus tidak bisa aku lakukan. Jika Paulus memiliki perpikiran seperti ini, Jika perasaan megah diri timbul, Sengking说, Jauh在 baihwai i sien. Kita mengatakan bahwa tinggi hati itu ada sebelum kebobrokan. Jauh之后, Dia akan baihwai. Karena jika kita mulai tinggi hati, Maka hidup kita mulai berantakan. Dan mungkin saja Paulus tidak bisa bertahan dalam kasih karunia Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan duri ini ada di dalam diri Paulus, Ketika Paulus ingin bermegah diri, Duri ini mengingatkan dia apa? Bahwa kuasa itu tidak ada karena diri saya. Karena jika saya yang berkuasa, Bagaimana mungkin saya tidak bisa menghilangkan duri ini? Jadi duri itu memberitahukan Paulus, Ya, Paulus memiliki kuasa, Tapi kuasa itu bukan milik Paulus. Kamu memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, Mengusir setan, Membangkitkan orang mati, Itu adalah kuasa Tuhan. Ketika Paulus akhirnya memahami hal ini, Jadi dia pun tidak ada kondisi, Kondisi di mana dia perlu untuk tinggi hati. Dan dia bisa terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari point of view ini, Seharusnya Paulus bisa bersyukur pada Tuhan. Orang lain tidak memiliki duri ini, Karena orang lain tidak perlu. Paulus memiliki duri ini, Karena Paulus secara spesial, Secara khusus membutuhkannya. Tidak ada orang yang tahu, Apa yang dibutuhkan orang lain. Bahkan diri kita sendiri pun, Kadang-kadang tidak tahu, Apa sih yang sesungguhnya kita butuhkan. Hanya Tuhan yang kita sembahlah yang tahu. Jadi ketika Tuhan sudah menetapkan, Atau mempersiapkan berbagai hal pada hidup kita, Itu adalah apa yang Tuhan siapkan yang paling baik untuk kita. Jika kita harus hidup untuk Tuhan, Maka kita pun sudah selayaknya untuk hidup di dalam pengaturan Tuhan. Kita taat pada pengaturan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Suatu kali ketika saya masih menggembalakan sebuah gereja, Sekitar dua puluh tahunan yang lalu. Jadi saya waktu itu baru datang ke gereja itu. Dan majelis bilang, Pendeta, di dalam gereja kita ini ada sebuah keluarga yang sangat menyedihkan, Saya pikir kehidupan sehari-harinya yang ada masalah. Kemudian majelis berkata, Keluarga mereka ini dalam satu tahun itu kehilangan nyawa tiga orang. Jadi ada tiga orang meninggal. Jadi pada awal tahun itu papanya meninggal. Pada tengah tahun anak laki-lakinya meninggal. Pada tengah tahun anak laki-lakinya meninggal. Dan pada akhir tahun itu suaminya meninggal. Wah,这个太太,这个姐妹, 真的是很苦,很苦. Jadi istri ini atau saudari ini, dia sungguh sangat sedih. Sangat pahit. Jadi majelis mengatakan kepada Pendeta Wang, bagaimana jika kita membesuk ke keluarga mereka. Nah,我们晚上去. Oke, kalau gitu kita malam pergi ke sana. Nah,我下午就一直 dapak. Jadi pada sore hari, Pendeta terus berdoa. Ah,主耶稣, 我去了, 要讲些什么道理给她. Ketika saya pergi, apa yang harus saya sampaikan kepada mereka? Saya ingat, jika hal ini saya yang mengalaminya, Bagaimana saya akan merasa begitu susah? Oh,我是一个男孩子. Pendeta adalah seorang laki-laki. Saya adalah seorang saudari, perempuan. Ia adalah seorang saudari, perempuan. Dalam satu hari, tiga orang yang penting dalam hidupnya meninggal. Saya tawak了一个下午. Jadi Pendeta akhirnya doa sepanjang sore. Saya tidak tahu saya ingat dengan dia berdoa. Dan terus tidak bisa memikirkan apa yang harus Pendeta katakan kepada saudari itu. Karena jika kita tidak mengalaminya, bagaimana kita bisa memiliki perasaan dan hati yang sama untuk bisa merasakan apa yang saudari itu rasakan dan menghibur dia? Setelah saya makan malam, Kira-kira jam tujuh malam Kami menyetir menuju rumah saudari ini. Saudari ini sudah diberitahu sebelumnya bahwa kami akan datang. Jadi dia sudah membersihkan rumahnya. Juga sudah mempersiapkan mungkin makanan, snack gitu di atas meja. Dan kami akhirnya duduk Dia membacakan ayat yang barusan kita sebutkan tadi yang di 1 Thessalonika 5. Dan saudari itu sendiri bilang bahwa Setelah saya mengalami hal ini dalam pemikiran saya Itu adalah hal yang sangat pahit. Saya hampir saja tidak bisa menahannya. Tapi saya percaya bahwa ini adalah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Jadi apa yang saya lakukan saya hanya bisa mengucap syukur. Ketika saya mendengar saudari ini bilang itu, pendeta pun sendiri menangis. Wah,真的 非常感动. Sungguh sangat menyentuh hati. Oh,这个姐妹 真的很刚强. Bahwa saudari ini sungguh sangat kuat. Dia sungguh hidup untuk Tuhan. Kita pun yang membasuk belum berpikiran mau ngomong hal-hal apa. Tapi saudari ini menggunakan ayat Alkitab untuk menghibur mereka yang membasuk dia. Ini adalah yang membasuk dia. Sungguh apalagi jika bukan hidup untuk Tuhan. Dia memiliki satu anak perempuan lainnya yang masih kecil. Lalu anak perempuannya itu juga di sampingnya mengganggu mamamu. Artinya anak perempuan ini juga menyetujui apa yang mamanya katakan. Jadi dalam keluarga mereka hanya sisa dua perempuan ini sungguh yang sangat lembut dan lemah tapi iman mereka sungguh sangat kuat. Sampai sekarang mamah dan anak perempuan ini sungguh sangat kuat. Sungguh mengusahakan hidup untuk Tuhan. Dan ketika kami melihat mereka itu sungguh memberikan penghiburan. Sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Apa yang kita hadapi setiap orang itu pasti berbeda. Kita sering sekali melihat orang lain. Kok dia seperti itu dan kenapa saya seperti ini? Kenapa kehidupan dia sepertinya lebih baik dari kehidupan saya? Jika kita menggunakan cara pandang seperti ini untuk melihat apa pengaturan Tuhan dalam hidup kita karena jika demikian maka dalam kehidupan kita maka kita akan terus komplain pada Tuhan. Dan kita tidak bisa hidup untuk Tuhan. Tapi jika kita dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita hanya melihat pada Tuhan dan kita percaya pada penyelamat ini percaya bahwa apapun yang ia berikan dalam kehidupan kita yang diaturkan itu adalah yang terbaik maka kita dapat menghidupi kehidupan yang Tuhan aturkan ini dengan penuh suka cita. Tuhan Yesus mengatakan satu cerita yaitu mengenai seorang kaya dan Lazarus Lazarus sepanjang hidupnya menjadi pengemis bagaimana cara ia dapat hidup Alkitab mengatakan bahwa ia hanya mengambil atau memakan remah-remah roti yang dimakan oleh seorang kaya ini sepanjang hidupnya selalu begitu dan si orang kaya ini sepanjang hidupnya makan dengan begitu nyaman tapi Tuhan Yesus bilang Lazarus meninggal si orang kaya juga meninggal tapi si Lazarus ini bisa ada di dalam pangkuan Abraham tapi si orang kaya ini malah di dalam api neraka mengalami kesakitan kenapa si Lazarus ini bisa ada di dalam pelukan Abraham karena walaupun ia sepanjang hidupnya menjadi seorang pengemis ia tidak pernah berkeluh kesah pada Tuhan ia bisa dengan tenang di dalam pengaturan Tuhan dan akhirnya ia pun juga bisa damai tenang di dalam pangkuan Abraham dan ini pun juga ditetapkan Tuhan manusia hidupnya beberapa tahun kemudian juga akan hilang kita mengatakan umumnya 70 tahun jika kuat bisa sampai 80 tahun anggap saja misalnya pendeta Wang bisa hidup hanya dikasih kuota sampai 70 tahun maka sisa umurnya hanya sisa 10 tahun jika misalnya kuat dikasih kuota umur sampai 80 tahun maka hanya sisa 20 tahun mari kita latih diri kita coba menghitung mundur seperti ini kira-kira berapa sisa umur kita 即使 你当 财主 anggap saja kita menjadi orang kaya 我只能够 再当 20年 sisa tetap saja menjadi orang kaya hanya sisa 20 tahun 即使 你当 Lasaru walaupun kita menjadi Lasarus tetap sisa 20 tahun saja untuk menjadi seorang Lasarus tapi setelah semua ini selesai dilewati kita akan mengetahui dari hidup kita yang kita jalani di dalam kehidupan ini apakah nantinya kita bisa menjadi seperti Lasarus di dalam pangkuan Abraham atau mengalami sengsara seperti orang kaya itulah kebenaran hidup untuk Tuhan yang dikatakan Paulus kita adalah orang milik Tuhan kita harus hidup untuk Tuhan hal yang kedua dalam Roma 14 kita lihat kembali ayat 8 Paulus juga mengatakan kita kita harus mati untuk Tuhan apa yang dimaksud dengan mati untuk Tuhan gampangnya kita harus fokus untuk memohon kemuliaan Tuhan kenapa harus memohon kemuliaan Tuhan kita lihat Yesaya 43 Yesaya 43 ayat 7 Yesaya 43 ayat 7 semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang ku bentuk dan yang juga ku jadikan Yesaya 43 yang mengatakan hal ini orang yang disebutkan dengan namaku itu diciptakan Tuhan sendiri untuk kemuliaan Tuhan sendiri jadi Tuhan menciptakan kita yang disebutkan dengan namanya itu memiliki satu makna kehidupan yang sangat penting yaitu untuk memuliakan Tuhan karena itu kita harus mati untuk Tuhan mati di sini juga bisa diartikan sebagai mengorbankan diri kita harus mengorbankan diri untuk kemuliaan Tuhan Paulus ketika ia mengabarkan Injil berkata jika jika saya karena makan daging sehingga membuat orang menjadi jatuh lebih baik saya tidak makan daging apakah itu artinya Paulus tidak suka makan daging dan hal yang mudah dalam kenyamanan itu tentu saja makan daging waktu itu Paulus belum percaya pada Yesus jadi pasti Paulus sangat banyak makan daging dan dia pasti suka juga setelah percaya Yesus apakah boleh makan daging tentu saja boleh jadi setelah percaya Yesus juga boleh makan daging Paulus pun suka makan daging tapi kenapa Paulus bilang saya lebih baik tidak makan daging karena ada ada penyataan sebelumnya karena jika hal ini membuat menjadi batu sandungan membuat orang lain tersandung karena jika membuat orang lain tersandung itu hal yang tidak memuliakan Tuhan jadi demi kemuliaan nama Tuhan dia bersedia untuk mengorbankan diri jadi dalam kehidupan rohani kita keimanan kita kadang-kadang bukan hanya sebatas boleh atau tidak boleh tapi ada satu hal lain yang harus kita perhatikan apakah kita dapat memuliakan Tuhan walaupun mungkin di dalam Alkitab ini tidak dikatakan tidak boleh bahwa sesungguhnya mungkin kita boleh kita boleh makan tapi jika hal itu membuat kita tidak dapat memuliakan Tuhan bahkan itu bisa membuat orang lain jatuh sebaiknya tidak kita lakukan jadi jika kita bersedia mengorbankan diri untuk kemuliaan nama Tuhan itu artinya sama dengan kita mati karena tidak ada lagi aku disana itulah mati untuk Tuhan Paulus sering sekali mati untuk Tuhan bukan berarti dia tidak bisa melakukannya juga bukan berarti dia tidak suka melakukannya Alkitab pun tidak mengatakan itu tidak boleh tapi Paulus memilih untuk tidak melakukannya supaya bisa menjadi contoh agar orang lain bisa turut mengikuti kebenaran Tuhan dan akhirnya Tuhan Yesus bisa dipermuliakan jadi yang perlu kita perhatikan yang perlu kita tekankan adalah hal apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan kita lihat kita lihat 1 Petrus 2 12 1 Petrus 2 ayat 12 1 Petrus 2 ayat 12 milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang Durjana mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memulihkan Allah pada hari ia melawat mereka Bidadi janglo seperti ini melakukan bisa beri penatua Petrus mengatakan jika kita melakukan hal itu maka dapat memuliakan Allah jadi Petrus pun mengingatkan kita apa yang bisa kita lakukan supaya dapat memuliakan nama Tuhan dikatakan bahwa kita harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi kita harus memiliki perilaku yang baik dan itu harus dilakukan di tengah bangsa bukan Yahudi sehingga mereka dapat melihat bahwa kita memiliki cara hidup yang baik dan itu bisa menjadi kemuliaan bagi Allah pada hari ia melawat mereka jadi bagi seorang Kristen memiliki perilaku yang baik itu adalah hal yang sangat penting dan di sini juga dikatakan di tengah bangsa bukan Yahudi kenapa disebutkan di tengah bangsa bukan Yahudi karena di tengah-tengah jemaat itu pasti seharusnya itu semuanya memiliki perilaku yang baik karena jemaat semuanya kita bisa lihat tapi di tengah-tengah bangsa lain di tengah-tengah di tengah bangsa lain itu tidak ada jemaat dan di saat seperti itu di saat tidak ada orang lain tidak ada jemaat lain yang melihat kita akan susah untuk melakukan perilaku baik karena tidak ada jemaat lain yang mengawasi melihat dan di tengah-tengahnya itu dipisahkan oleh Sungai Panjang dan di bagian utaranya itu banyak sekali jemaat kita paling sedikit itu ada 400 ribu jemaat jadi ketika saya ke sana untuk membantu pelayanan jadi beberapa jemaat dari daerah lain itu bercanda pada saya mengatakan oh pendeta kalau misalnya kamu menaiki transportasi umum dan kamu berkata haleluya di sana dan semua orang di dalam transportasi umum itu akan membalas haleluya juga itu mengingatkan saya itu mengingatkan saya bahwa kamu jangan berpikir kalau kamu menaiki transportasi umum itu tidak ada jemaat di situ ada banyak jemaat mereka mengawasi karena dimanapun kamu menaiki transportasi umum itu pasti ada jemaat jadi peringatan bagi diri sendiri bahwa ada jemaat yang mengawasi kita tidak boleh sembarangan jadi jika kita melakukan perbuatan baik di antara jemaat itu akan mudah karena banyak pengingatnya tapi jika dalam kehidupan sehari-hari kita itu kebanyakan bukan jemaat mungkin cuma kita yang sebagai jemaat kita kadang-kadang jadi lebih santai jadi Petrus mengatakan jadi milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi ketika tidak ada jemaat lain yang mengawasi ketika tidak ada jemaat lain yang mengawasi kita pun juga harus memiliki perilaku yang baik dan dengan begitu kita dapat memuliakan Tuhan di tengah-tengah mereka inilah cara hidup yang baik memiliki perilaku yang baik kita lihat Amsal 14 Amsal 14 ayat 28 Amsal 14 ayat 28 dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah Tuhan kita adalah raja kita disini dikatakan kemegahan seorang raja itu terletak di besarnya jumlah rakyat dan kita ingin agar raja kita Tuhan kita itu memiliki kemuliaan kemegahan yang sesungguhnya yaitu agar rakyatnya semakin lama semakin banyak semakin banyak itu ada dua cara yang pertama adalah dengan melahirkan anak sekarang ini banyak anak muda yang tidak ingin memiliki anak tadi dikatakan kemegahan seorang raja terletak di besarnya jumlah rakyat karena ayat ini saya melahirkan tiga anak orang lain hanya melahirkan satu dua anak ada jemaat yang bertanya pendeta kok Anda sangat berani melahirkan tiga orang anak dan saya menjawabnya dengan ayat ini tapi dia tidak mengerti apa hubungannya ini dengan kamu melahirkan anak 当然 ada hubungannya 我们的主 deongyau 在乎民多 karena kemegahan raja kita Tuhan kita itu dari besar jumlah rakyat di Taiwan itu ada 46 46 46 46 cuma kalau Misalnya kita anggap kita memiliki tiga ribu pasangan suami istri Dan setiap pasangan suami istri Ini memiliki satu anak Maka secara alami Jemaat kita akan bertambah tiga ribu jemaat juga Bagaimana ini tidak memiliki hubungan Tentu saja ada hubungannya Karena sekarang ini fenomena kehidupan kita adalah sedikit anak Setiap tahun di Taiwan Sekarang kita kekurangan di dalam gereja Kekurangan tiga ratus anak Setiap tahun Jadi dalam satu tahun kami memiliki penyusutan satu gereja Karena orang-orang tidak melahirkan anak Jadi secara natural Dalam satu tahun kehilangan satu gereja Sangat mengerikan Dulu pada tahun-tahun sebelumnya Dalam satu tahun itu bisa ada tujuh ratus anak Tapi sekarang dalam satu tahun itu tidak sampai empat ratus anak Jadi bisa dikatakan dalam satu tahun kami kekurangan penyusutan tiga ratus anak Dan ini sudah bertahun-tahun Jadi setahun demi setahun Ini adalah masalah yang perlu kita pikirkan Jadi anak muda disini Ini adalah Ini adalah salah satu misi kalian Karena hal ini bisa membuat kemuliaan bagi Tuhan Jangan hanya berpikir untuk dirimu sendiri Oh, melahirkan anak itu begitu susah Tentu saja susah Tapi saya memiliki tiga anak Saya tidak merasa susah Karena ketika anak-anak itu sudah tumbuh besar Itu jadi menyenangkan Karena tiga anak sangat taat Jadi ketika saya sekarang Misalnya nanti Saya tidak punya gaji Ya enak juga Karena ada tiga orang anak yang melihara saya Bagaimana itu bisa susah Itu sangat menyenangkan Jadi kita harus memikir dari pola pandang yang lain Kemegahan raja itu letaknya dari jumlah rakyat Cara pertama Yang pertama Tadi melahirkan generasi yang saleh Sehingga membuat jumlah rakyat Tuhan kita semakin banyak Cara kedua Sangat jelas sekali Apa itu Harus mengabarkan Injil Harus melahirkan anak-anak kebenaran Seperti Paulus menyebut Timotius Adalah anak rohaninya Jadi ketika Paulus mengembarkan Injil ke Listra Timotius ini mendengarkan Pekabaran Injil dari Paulus Akhirnya ia percaya pada Yesus Walaupun Timotius ini bukan Sungguh-sungguh anaknya Paulus Tapi Paulus menyebut Timotius Sebagai anak rohaninya Jadi kita harus mengabarkan Injil Membuat orang banyak Akhirnya percaya pada Tuhan Sehingga demikian Jumlah rakyat Raja kita Tuhan kita semakin banyak Ketika tahun 2010 Sekitar 14 tahun yang lalu Pada tanggal 18 April Itu hari Minggu Waktu itu pendeta ada di Tiongkok di Nanjing Waktu itu adalah KPI di gereja Nanjing Jadi mereka meminta izin kepada pemerintah Untuk mengadakan KPI Jadi kalau pemerintah mengizinkan Baru mereka boleh mengadakan KPI Mereka bukti dari pagi jam 7 sampai sore jam 4.30 Jadi dalam sehari itu ada 4 kali KPI Tapi waktu itu pendeta datang bukan untuk KPI Karena pendeta itu perlu mengajar Dan setiap hari itu mengajar 8 sesi Jadi pada hari 18 April itu Juga ada 8 kali sesi mengajar Kemudian dia ken luo dari gereja Nanjing itu Dia berdiskusi dengan saya Dia berdiskusi dengan saya Dengatakan pendeta karena Anda ada di sini Bolehkah KPI ini Anda yang memimpin KPI-nya Pendeta bilang ya boleh Tentu saja Karena jadi pendeta ya memang harus mengabarkan Injil Dia berdiskusi dengan saya Tapi 18 April itu bagaimana Tapi 8 sesi di tanggal 18 itu bagaimana Dia berdiskusi dengan saya Lalu dia akan mengatakan Ya nanti kami atur Jadi yang dia aturkan adalah Sesi jadi malam hari Jadinya dalam satu hari itu Saya mengajar 10 sesi Karena harus memimpin KPI di tanggal 18 Dan pada tanggal 17 itu hari Sabtu hari Sabat Pada pagi harinya Saya ke sebuah gereja untuk memimpin kebaktian Dan pada suaranya saya kembali ke gereja yang tadi saya ceritakan itu Ketika saya sudah selesai memimpin Memimpin ibadah Lalu kemudian ada majelis yang memberitahukan Pengumuman Majelis ini baru 28 tahun Marganya adalah Marga Tu Dan dia adalah seorang mahasiswa magister di Universitas Nanjing Dia memberikan pengumuman Dia memberikan beberapa hal dalam pengumuman itu Dan pendeta tidak mendengarkannya dengan serius Pendeta duduk di depan Kemudian ada satu hal yang dia umumkan Yaitu mengenai hal KPI di hari berikutnya Jadi dia selesai pengumumannya Dia berkata bahwa Besok adalah KPI kita dalam tahun ini Jadi dalam setahun hanya satu KPI Dan dia katakan bahwa Jika kamu tidak membawa seorang teman Atau pencari kebenaran lainnya Kepada kebaktian Mohon tidak perlu datang Jadi saya duduk di depan itu saya kaget Jadi saya langsung Menengadahkan kepala Mungkin karena saya langsung tiba-tiba Karena saya kaget Dia mengatakan saya Jadi pembaca pengumuman itu Dia juga pakai mikrofon langsung tanya kepada saya Pendeta Wang ada pertanyaan Dan dalam hati saya bilang Seperti yang ada masalah itu Anda bukan saya Tapi pendeta bilang Oh tidak Tapi saya berfikir Tapi dalam hati saya Saya bingung sekali Kenapa dia memberitakan pengumuman seperti itu Akhirnya kebaktian selesai Saya temui dia Saya berkata Jadi dia seorang saudari Dan saya bilang Saudari itu Kamu membaca pengumuman yang salah kah? Kamu tidak membaca pengumuman yang salah kah? Apakah kamu benar mengatakan Jika kamu tidak bisa membawa teman Atau pencari kebenaran Tidak boleh datang ke KPI Dia bilang Iya betul Ini disini tertulis demikian juga Pendeta cek Oh iya betul juga Lalu dia bilang Kami setiap tahun pengumumannya seperti ini Jadi dalam hati saya berpikir Wala Kacau Mungkin 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 Ada saya sendiri Kalau tidak membaca teman Tidak bawa pencari kebenaran Tidak boleh datang ke KPI Jadi dalam hati saya itu banyak tanda tanya Tapi karena itu sudah diumumkan Nanti saya ke rumah seorang pendeta Untuk tinggikan di sana Kulat HAi Padai suara pendeta Jadi saya bertanya, transportasi umum paling awal itu jam berapa? Oh jam 6 Oke, kalau gitu kita berangkat dengan menggunakan kereta atau bus jam 6 Dan perjalanan kira-kira setengah jam sampai ke depan gereja Jadi setelah turun dari bus harusnya itu jalan 100 meter Jadi jalan 100 meter ke kanan sedikit Nanti di sebelah kiri bisa lihat gerijanya Ketika kami belok ke kanan itu, saya kaget Eh,怎么有人在排队? Kok ada orang mengantri? Wah,排好长,排至少 50公尺 lah,两对,两排 Dan antriannya itu tuh panjang, ada dua antrian dan panjangnya kira-kira 50 meter Nah,因为我们教会下面是一个福建餐馆 Dan di bawah gerija kita itu kebetulan adalah makanan福建 Jadi saya pikir itu mereka mengantri untuk hal itu Dan saya bilang ke pendeta itu, wah mereka bisnisnya bagus juga ya Ini baru setengah tujuh tapi udah pada ngantri Tapi dia bilang pendeta Wang, lihat baik-baik Ristoran ini tidak memberikan layanan Dan kalau kamu lihat mereka mengantri itu ke pintu menuju gerija kita Eh, bener juga Jam setengah tujuh pagi sudah mengantri disana untuk masuk melalui pintu gerija kita Bukannya sisa masuk aja Gak boleh Pemerintah itu punya peraturan Orang-orang yang mengikuti kegiatan acara Harus mengisi formulir baru bisa masuk Jadi itu bagus juga untuk gerija kita Karena dengan demikian Pencari kebenaran kita memberikan data mereka kepada kita secara cuma-cuma Jadi mereka itu sedang berbaris untuk mengisi data Dan kami masuk melalui pintu yang lain yang lebih kecil Aula itu ada di lantai dua Dan ketika saya naik lagi ke lantai dua saya kaget lagi Di dalam aula itu sudah ada minimal ada 400 orang Kemudian saya bilang, oh haleluya, haleluya Tapi tidak ada orang yang menjawab haleluya saya Dan saya pikir, waduh ini jemaat di Tiongkok Tapi karena tidak ada orang yang menjawabkan saya Ya sudah lah, saya duduk di paling depan Ketika saya duduk, ada seorang saudari datang Pendeta, tidak perlu bilang haleluya sambil nungduk nungduk Tapi kami di Taiwan seperti itu, kami penuh dengan sopan santun Dia bilang, bukan begitu Tetapi orang-orang ini, baru pertama kali datang ke gereja kita Mereka juga tidak tahu apa itu haleluya Kalau kamu di situ nungduk nungduk yata haleluya, mereka bakal bingung Ah, kamu tidak terlalu dengan saya Ah, kenapa saya beritahu dari awal? Saya sudah beritahu dari rumah sampai ke sini Saya sudah beritahu dari pintu sampai ke sini Beritahu saya, saya tahu Semua orang lain adalah orang lain Semua orang pertama kali datang ke gereja Akhirnya saya bertanya Saya beritahu Kamu tidak tahu bahwa kita adalah jemaat yang datang ke gereja Ya, ada datanya Jemaat yang datang ada 53 orang Termasuk ada belasan saudari yang lagi masak di sana Dan di situ itu bukan berarti Kalau ingin masak Jadi peraturannya sama seperti tadi Kalau mau masak untuk membantu datang ke gereja Maka juga harus membawa teman atau pencari kebenaran Dan akhirnya saya juga nanya lagi ke pendeta Lin Oh, kamu ada bawa teman nggak? Ya, saya tidak boleh masuk ke sini Terus mana teman kamu? Lalu pencari itu dengan bangga bilang Oh, itu tetangga kami di bagian seberang rumah kami Mereka satu keluarga datang ke gereja Itu semuanya saya nggak ajak Dan akhirnya dia tidak tanya balik pada saya Kamu tidak membawa teman Saya tidak membawa siapapun Tapi dia juga tidak akan berani mengusir saya sih Karena saya yang memimpin kebaktian Saya juga tidak akan berani mengusir saya sih Karena saya yang memimpin kebaktian Ternyata untung juga ya Jadi pendeta dari Taiwan Tidak perlu membawa teman Saya bisa datang untuk KPI di gereja nanjing Karena itu saya jadi tahu Kenapa hari kemarinnya diberikan pengumuan seperti itu Karena tidak ada tempat duduk lagi Jadi satu kursi itu duduk 5-6 orang Dan gereja itu penuh banget Oh, nah kami Daukau按手的时候 Ketika kami berdoa dan menumpang tangan 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 Di sini sudah ada banyak stiker Oh, dan kemudian Dauksemin Jadi setiap kali ada yang dapat Rokudus Kita berikan stikernya Karena banyak sekali orangnya Nah,第一次 daukau完 Dauksemin itu saya melihat kebaktian Dan ketika sudah berdoa Orang yang mendapatkan Rokudus itu Namanya ditulis Total itu ada 5 kali Untuk doa permohonan Rokudus Dan di papan itu sudah ditulis Namanya penuh Sampai kita bilang Oh, kamu nanti nulis namanya kecilan dikit ya Karena papannya penuh banget Banyak sekali yang mendapat Rokudus Dan doa permohonan Rokudus Yang terakhir kali Kami mengundang yang mendapat Rokudus Untuk datang ke depan Untuk dipastikan Dikonfirmasi terakhir kali Dan KPI itu akhirnya selesai Dia dengan Rokudus datang mencari saya Pernyata Kali ini yang di baptis Hanya 68 orang Hanya 68 orang Kami如果 ada 6 orang Eh,感谢主 Kami di baptis Kami bahkan Kalau ada 6 orang di baptis aja Kami sudah sangat bersyukur Dengan suara yang sangat nyaring Wah, kita sudah 6 orang Dan mereka mengatakan 68 orang dengan suara sangat kecil Sampai ngomong maaf Maaf Kami saat ini hanya 68 orang Jadi saya tanya Memang yang paling banyak berapa? 400 orang lebih 300 orang lebih 200 orang lebih Ya ada aja Pokoknya Kira-kira segitu Jadi penyata berpikir Jangan-jangan karena saya yang mimpin Jadinya 68 Apakah saya tidak perlu datang lagi? Hanya 68 orang Apakah kalian pernah melihat Ada baptisan yang 68 orang? Mereka 68 orang di baptis Bilang hanya Baru 68 orang saja Di Tiongkok itu Tidak ada apa-apa Hanya ada manusia Manusianya banyak Nancin 1907 1993年 Jika ada Di gereja Nancin itu Pada tahun 1993 Hanya ada Satu orang jemaat Dari 2010 17 Nancin 2,800 多 2010 17 tahun lewat Itu sudah ada 2,000 orang lebih Jadi ada orang yang Memiliki iman Untuk mengabarkan Injil Jadi 希望有一天 Jadi sungguh berharap Pada suatu hari nanti Jadi sungguh berharap Pada suatu hari nanti Selanjutnya itu KPI Kalau kamu tidak membawa orang Tidak boleh datang KPI Dan kalau itu terjadi Dan banyak sekali orang yang datang juga Akan segera menjadi gereja Kita harus mati untuk Tuhan Harus mengabarkan Injil Karena Tuhan yang kita sembah Semuanya sama Tuhan Yesus Jadi semoga Tuhan membantu Membimbing kita Demikianlah sharing pada pagi hari ini Amin Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa